Restuilah jalanku untuk melangkah, wahai ayah ibu yang aku cintai, ku ingin pergi untuk sementara agar aku bisa menggapai harapan. Karena dirimu kulintangi laur, rela berkorban untuk segalanya, bahagiamu bahagiaku. Kali ini selfie akan mempersembahkan sebuah lagu, dan tidak sendiri tentunya ada Jana. Ibu, langkah kecilku terasa berat, saat ibu pergi meninggalkan aku. Aku yang kecil, menjaga adik-adik kecilku. Allah khabar, izinkan ibu menjadi malaikatku, dan menggenggam erat jari-jari kecilku. Amin, ya Allah. Amin. 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 Ada apa dengan kak Irsyah malam ini kelihatan sedih sekali? Kenapa gue dirinya aneh sih? Yang namanya apa ya ketika mengingat seorang yang namanya bunda itu, mama, ibu yang sudah melahirkan kita Selalu selalu meneteskan air mata tentunya Harusnya aku yang nanya kalian gitu ya Kita itu pasti punya cerita yang berbeda-beda, iya kan? Punya kekenangan yang beda-beda juga Kadang-kadang kalau kakak cerita ya, kalau kakak itu kadang-kadang suka Kadang-kadang suka masih ngerasa punya penyesalan gitu Terus apa namanya, rasa kekesalan gitu Karena sampai saat ini belum bisa membagikan orang tua Belum bisa memberikan yang terbaik buat bunda Tapi kan ya saya tahu, Safi Kang selama ini sudah kenal juga dengan kak Irsyah Kak Irsyah Alhamdulillah sekarang sudah punya istri Bahkan sudah punya anak yang lucu sekali Ya kadang-kadang kalau ingat itu ya kan Ketika jadi, ya sekarang itu posisinya sudah Yang dulunya, maksudnya dulu belum menikah Terus kemudian udah menikah, udah punya anak juga Itu jadi ngerasa aja gitu bahwa Kadang-kadang itu pengen ngasih, pengen berbuat yang lebih baik gitu buat tua gitu Harusnya aku yang nanya ini sama kalian berduanya Iya, tapi kenapa aku yang jadi ini ya Sini gak apa-apa, tapi sini aja Gak apa-apa Ya kalau tadi lagu Muara Kasih Bunda ini Lagu yang populer banget dibawain sama kak Irsyusan Lagi-lagi peciptanya Kak Adi bang, tepuk tangan dulu dong Buat Kak Adi, lagu-lagunya keren-keren banget Dan Tadi kita lihat Pertama Jana ya, Jana berasa kayak deep banget gitu, dalam banget Tadi pas begitu masuk bacain puisi juga tadi udah nangis banget Kenapa sih? Sedalam apa Seperti apa Sosok mama di mata kamu Kamu panggilnya mama ibu atau apa? Mama Mama ya Aduh jangan nangis Aku Nangis gak apa-apa Ya semua orang tau ya Sosok ibu di kehidupan kita diperlukan seorang anak kita sebagai surga Surga ada di telapak kaki ibu Dan Jana juga memperpesan buat kakak-kakak, teman-teman yang masih mempunyai kedua orang tua Sayangi kedua orang tuanya Jangan pernah membantah apa yang mereka bilang Mungkin mereka bilang itu demi baik Demi kebaikan diri sendiri Jangan pernah dibantah Karena kehilangan kedua orang tua itu Pasti akan menyesal banget kalau udah gak ada kedua orang tua Karena bukan hanya kehilangan sosok seorang ibu yang membuat kita merasa hancur Tapi kehilangan sosok seorang ayah pun juga Ya udah gak usah diungkapin rasa sakitnya tuh seperti apa Ya tentunya yang telah berperan penting dalam kehidupan kita itu tentu Menjadi apa ya Pahlawan selama ini yang meninggalkan kesan Baiknya itu Tidak bisa kita lupakan sebagai anak Kasih sayang bunda, kasih sayang orang tua kita itu memang gak bisa dibalas apa-apa ya Dan itu sepanjang masa sampai akhir hayat kita gitu ya kan Kalau Sylvie sendiri Sosok mama kayak gimana sih? Sosok mama kayak gimana sih? Emang kayaknya mama juga ya? Ya emak Emak Ya sosok emak itu kan dari kecil di umur 2 tahun tuh Sylvie sebenernya sudah diasuh oleh nenek Walaupun satu rumah tapi Eh Apa Kasih Ya bisa dibilang Kasih sayang sama ibu itu Kurang gitu Karena Lebih kepada adek Ya walaupun itu tapi tetep mengerti dengan keadaan mama pada saat itu Melahirkan adek Sylvie Nah Sylvie Itu yang membuat kadang Sylvie dirantau tuh Kok sedia Sedih emang sedih Karena Selama ini Sylvie menginginkan kasih sayang kedua orang tua Sylvie Namun Takdir berbicara lain Ayah harus Menindalkan Ya Mendahului kita semua Di keluarga Sylvie Merasa kayak Ini aja gitu Ada rasa penyesalan Nah kok aku disini sendiri Bapak sudah tiada Walaupun masih ada mama Tapi Gimana ya Masih ada yang kurang Masih Masih banyak yang belum Sylvie ungkapkan selama ini Untuk Mereka berdua gitu kan Walaupun sering nelfon Tapi beda Kalau kita cerita langsung itu beda aja gitu Daripada nelfon Ya pasti kalau Ketemu Ketemu Kalau kamu ketemu sama mama Biasanya Pelukan dulu gak atau apa gitu Peluk Peluk ya Cuman terkadang akunya Akunya kadang tidak mau Berusaha untuk tidak tangis Tegar ya Berusaha untuk tegar Mama Karena Karena Kenapa kamu kok berusaha banget buat Berusaha tegar di depan mama itu apa sih sebenernya Sylvie Karena gak mau beli kepikiran Sylvie nya disini mungkin Ya walaupun Kadang Ya merasa lah Atau gimana gitu Terkadang Gak mau gitu Gak mau bilang ke mama Jadi kamu berusaha Walaupun ujung-ujungnya tetep Tetep Ngeluh gitu Kamu Kamu berusaha memendam semua itu ya Ya Kamu gak mau cerita gitu semua Ya kalau masih Masih bisa Selfie Selesaikan sendiri ya Selfie berusaha memendamnya Tapi kalau misalkan Udah Bener-bener Ya harus Diceritain sama beliau Ya Mau gak apa-apa harus cerita gitu Hal-hal apa aja sih Biasanya yang kamu pendam